Bang Dagang Bali merupakan bank umum swasta yang pertama di Bali. Ketiga orang mantan pegawai BRI menempati posisi penting. Ido Bagus Pradade menjabat sebagai ketua komisaris, Imade Nane sebagai kabak kredit, dan Ikutut Surya sebagai kepala administrasi, sedangkan Bapak Aku sendiri sebagai direktur utama. Pada saat pertama kali beroperasi, Bang Dagang Bali hanya didukung oleh 30 orang pegawai dengan total aset Rp59 juta. Bapak Aku dikenal sangat inovatif dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada. Setahun setelah Bang Dagang Bali berdiri, tepatnya bulan Februari 1971, beliau menciptakan tabungan berhadiah. Dan berkat inovasinya tersebut, Bang Dagang Bali berkembang dengan pesat, sehingga pada tahun 1972, mampu membeli gebung sendiri. Pada tahun itu juga, Bang Dagang Bali mendapat bantuan tenaga ahli dari International Executive Service Corps dari Amerika, yang sangat bermanfaat bagi dasar-dasar perkembangan manajemen Bang Dagang Bali. Tabungan Biasiswa bertujuan untuk menyiapkan dana yang akan digunakan pada saat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, sedangkan tabungan hari tua bertujuan untuk menyiapkan dana yang akan digunakan pada saat pandisi. Berkat penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bapak Oge, dalam kurun waktu lima tahun setelah diregulasi, Bang Dagang Bali berhasil menuduki peringkat ke-7 terbaik di antara bank-bank swasta nasional di Indonesia. Reputasi Bang Dagang Bali juga terlihat dari tawaran Netherlands Midenstein Bank atau NMB Belanda untuk bekerjasama di bidikan NMB Indonesia Bank. Setelah Oktober 1990, NMB Indonesia Bank, sekarang bernama ING Indonesia Bank, telah beroperasi di gedung Sumitmas, Jakarta. Sukses Bapak Oge tampaknya tidak terlepas dari filosofi bisnisnya. Menurut beliau, bisnis tidak lain, hanyalah pengabdian. Meskipun sukses telah diraih, pribadi Bapak Oge tetap seperti itu, rendah hati dan cederhana. Beliau menilai, keberhasilannya tidak luput dari faktor nasib. Tuhanlah yang mengubah jalan hidupnya. Filosofi hidupnya yang disebut pancam marga, mencerminkan beliau sangat religius. Menurut beliau, hidup ini harus diawali dengan ibadah, belajar, bekerja, menabung, dan diakhiri dengan beramal. Beliau yakin, Tuhan hanya memilih dirinya sebagai saluran rejeki. Rejeki harus disumbangkan kepada orang lain. Dan tak heran, jika di Bali, nama Bapak Oge dikenal sebagai pangkiri yang rendah. Bapaknya dikenal di kalangan pejabat, sampai berdakan pasongan, dan supir taksi. Kini di usia yang ke-70 tahun, Bapak Oge masih tetap aktif memberikan ide-ide kepada staf, untuk lebih memajukan bangtakan Bali di masa mendatang. Semoga semangat yang dimiliki seorang Ibu Strimadie Oge, menjadikan suri tauladan bagi generasinya, sehingga bangtakan Bali bisa menjadi bang yang besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!